Vladimir Lenin, sosok karismatik sekaligus pendiri Republik Sosialis pertama di dunia Uni Soviet Pada masa awal berdirinya Uni Soviet, terdapat seorang aktor yang merupakan orang kedua sekaligus sahabat Vladimir Lenin yaitu Leon Trotsky, yang dikenal sebagai teoretikus penting sekaligus pemimpin revolusi bolsifik Trotsky merupakan sosok yang bisa dikatakan arsitek ulung dalam dunia politik Jabatan-jabatan penting juga pernah ia emban Tapi sayangnya pada tahun 1924 setelah kematian Lenin, membuat Partai Komunis terpecah dalam dua kubu Yah, sudah pasti kubu Leon Trotsky dan juga Joseph Stalin Trotsky dianggap seperti racun di dalam tubuh Stalin setelah kematian Lenin Walaupun Leon Trotsky sangat memiliki peluang besar untuk mengambil ahli Uni Soviet Namun Stalin lebih dominan dalam perebutan kekuasaan dan menggantikan Lenin Akhirnya Stalin menyingkirkan Trotsky dan ia menjadi buruanan Stalin hingga kematiannya secara tragis Oke jadi dunia historiografi akan merangkum kisah hidup mengenai sosok yang satu ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke stay tune ya Masa kecil Lev Davidovich Bornstein atau dunia mengenalnya dengan nama Leon Trotsky Lahir pada tanggal 7 November tahun 1879 di sebuah kota bernama Yanovka Kerajaan Rusia yang sekarang adalah Ukraina Ia merupakan anak kelima dari delapan bersaudara yang terlahir dari keluarga miskin Ayah dan ibunya merupakan petani Yahudi Walaupun terlahir dari keluarga miskin hal tersebut tidak membatasi keluarganya untuk menyekolahkan Trotsky Pada umur 9 tahun ayahnya memimbing dan mengirim Trotsky untuk bersekolah di kota Odessa Trotsky merupakan anak yang cerdas tapi dibalik kepandainya itu ia merupakan sosok pemberontak Bahkan ia sangat membenci sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Rusia Pada akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah Awalnya bukan seorang Marxis Trotsky muda awalnya bukan pengagum Marxis Tapi dia lebih cenderung menyukai paham romantisme seperti banyak anak muda pada zamannya Tapi tak berselang lama kepribadiannya mulai berubah setelah ia melihat akan ketidakadilan Yang dimana ia melihat dan mengetahui kesenjangan antara kota dimana ia bersekolah dan desa tempat kelahirannya Yang bersifat feudalisme Atau katakanlah pemilik tanah atau tuan tanah dan para bangsawan yang memegang kendali Hal itulah yang menjadi pemicu rasa ketidakadilan dalam dirinya Kemudian ia mulai terlibat dan berkecimpun dalam gerakan revolusioner serikat buru Rusia pada tahun 1897 Dan umurnya saat itu baru 18 tahun Semasa remaja Trotsky juga pernah mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Odesa Tapi tak lama berselang ia pun memutuskan keluar dari Universitas Odesa untuk membantu pasukan bawah tanah serikat pekerja Rusia Aksinya untuk menentang sar ia tuangkan melalui narasi-narasi dalam bentuk artikel Pamplet dan kemudian disebarluaskan untuk mendoktrin para kaum buru dan mahasiswa untuk menentang sar Tapi usahanya itu tak berselang lama Ia kemudian ditangkap oleh pihak resim sar bersama anggota serikat buru lainnya dan dipenjara selama 2 tahun Kemudian ia diasingkan di Siberia Selama masa pengasingan ini ia banyak mempelajari serta mendalami paham Marxisme Dan akhirnya ia menerima paham ideologi Marxis sebagai ideologi perjuangan Trotsky meyakini bahwa Marxis merupakan solusi yang paling tepat untuk mengubah dunia Menjadi aktor penting di balai revolusi 1905 dan revolusi 1917 Semasa Trotsky di dalam penjara ia sempat membaca sebuah koran bahwa ada sekolombok kaum Marxis Salah satunya Vladimir Lenin yang ingin membentuk organisasi revolusioner Trotsky ingin sekali terlibat dan bergabung sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dari Siberia tempat pengasingannya Tapi di satu sisi ada hal lain yang harus dikorbankannya yaitu keluarganya Akhirnya tahun 1902 ia memilih meninggalkan istri dan kedua anaknya Dengan membuat paspor palsu bernama Trotsky Ia pun hengkang ke London untuk bertemu Lenin Rekanse perjuangannya yang kelak menjadi pemimpin revolusi Tahun 1903 Partai Sosial Demokrat pecah menjadi dua faksi Dan Lenin membentuk dan memegang Partai Bolshevik Sedangkan Trotsky menjadi anggota Menshevik Tahun 1905 Trotsky balik dari London dan pulang ke Rusia Kemudian pecahlah revolusi Rusia untuk pertama kalinya Tapi sayangnya revolusi tahun 1905 mengalami kegagalan Dan membuat Trotsky bersama beberapa pemimpin lainnya Ditangkap dan diasingkan lagi ke Siberia Setelah dua tahun berselang Tepatnya tahun 1907 Trotsky kembali berhasil melarikan diri Pada tahun 1914 Pecala peran dunia satu Dan mengkoncang stabilitas politik Rusia Sehingga mendorong revolusi Februari tahun 1917 Golongan Menshevik dan Bolshevik menjadi penggerak utama Untuk menjatuhkan kekaisaran Dan berhasil menumbangkan Sar Setelah menjatuhkan Sar pada revolusi Februari tahun 1917 Trotsky akhirnya memilih bergabung dengan Partai Bolshevik Dan di partai inilah Trotsky selalu memainkan peran penting dalam menjaga Partai Bolshevik tetap hidup Trotsky mendapat kepercayaan Lenin Dan Lenin sangat mengakui tenaga dan kinerja Trotsky Yang menurutnya sangat brilian Trotsky pun mendapat tempat nomor dua setelah Lenin Berbeda jauh dengan Stalin Yang tidak banyak berkontribusi Hanya hitungan bulan saja revolusi Oktober 1917 pun pecah Dimana kompulsifik mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sementara Dan saat itu Trotsky menjabat sebagai pemimpin dari Komite Militer Revolusioner Yang merencanakan persiapan dan pelaksanaan revolusi Oktober Satu hari sebelum revolusi Oktober Trotsky sempat menulis autobiografinya dengan judul My Life Ia menuliskan Bahwa saya bersama Lenin beristirahat di sebuah ruangan Sambil menunggu pembukaan Kongres Seseorang telah menyediakan selimut dan bantal di lantai untuk kami Dan saya merasa bahwa saudara perempuan Lenin lah yang membawa bantal dan selimut tersebut Kami berbaring bersebelahan Tubuh dan jiwa kami membutuhkan istirahat Tapi saya dan Lenin tidak tertidur dan kami pun berbicara dengan nada yang pelan Lenin pun berkata kepada saya Sungguh tak disangka ini merupakan sebuah pemandangan yang menabjukan Seorang buruh dengan sepucuk senjata bersebelahan dengan seorang prajurit Berdiri bersama di jalanan Akhirnya para buruh dan para prajurit pun bersatu Begitulah kata Lenin Setelah meraih kemandangan atas revolusi Oktober Pemerintahan Uni Soviet pun berjaya Trotsky menjabat sebagai komisaris rakyat untuk masalah luar negeri Dan ia pun menjadi penggagas berdirinya tentara merah atau Red Army Serta menjadi pemimpinnya Rekam jajak Trotsky terbilang sangat baik dalam menjalankan tanggung jawabnya Ia mengendalikan tentara merah dan bergerak dengan cepat dari satu front ke front lainnya Untuk memukul pasukan imperialis dan tentara putih di dalam Perang Sipil tahun 1918-1922 Setelah kematian Lenin Antara perspektif Trotskisme dan Stalinisme Setelah kematian Lenin pada tahun 1924 Partai Komunis terpecah dalam dua faksi Ya siapa lagi kalau bukan kubu Stalin dan kubu Trotsky Di satu sisi Trotsky merasa bahwa ia pantas untuk menggantikan sahabat setianya itu Namun Stalin tidak tinggal diam Stalin mulai melakukan upaya-upaya untuk suksesi kekuasaan Pecahnya partai tersebut diakibatkan memiliki dua perspektif Tentang bagaimana kelangsungan ideologi negara dan Uni Soviet ke depannya Dimana pandangan Stalin dikenal dengan nama Stalinisme Dan pandangan Trotsky dikenal dengan nama Trotskyisme Yang dimana Stalin memiliki pandangan bahwa sosialisme bisa didirikan di suatu negara yaitu Uni Soviet Dan ia juga memandang perlu adanya unsur kediktatoran terutama kediktatoran partai Nah sebaliknya Trotsky memiliki pandangan lain bahwa sosialisme di Uni Soviet Akan sukses bila revolusi sosialis yang telah berhasil di Uni Soviet Dilanjutkan dan diteruskan ke seluruh Eropa Dan prinsip kediktatoran yang dijalankan harus bersikap demokratis Namun dalam suksesi kekuasaan Trotsky kalah pengaruh dengan kubu Stalin Pada akhirnya Stalin berhasil naik ketampuk kekuasaan dengan melakukan pembersihan Dan menyingkirkan Trotsky Kemudian melucuti dan menghukum keanggotaan Trotsky di partai Mati di tangan pembunuh bayaran Stalin Setelah disepak keluar oleh Stalin Trotsky akhirnya berpindah-pindah dari negara satu ke negara lainnya Awalnya Trotsky diasingkan di Moskow dan setahun kemudian diusir dari Soviet Tapi Trotsky tak tinggal diam Ia terus banyak menulis dan mengkritik pemerintahan Stalin Yang dianggapnya telah meninggalkan prinsip-prinsip aliran Marxisme Trotsky akhirnya mengambil keputusan untuk menetap di Meksiko pada tahun 1936 Dan di Meksiko inilah menjadi akhir perjalanan Trotsky Pada tanggal 20 Agustus tahun 1940 Malah petaka menimpa Trotsky oleh seorang bernama Ramon Mersadir Yang menyamar sebagai seorang pengagum dan pendukung Trotsky Ramon menyusup masuk ke ruangan kerja Trotsky Dan ia mengayunkan sebuah kapak ke kepala Trotsky Trotsky sempat melawan balik Tapi ia mengalami luka dan pendarahan yang fatal Usut punya usut Ramon ternyata merupakan orang suruhan Stalin Dan kemudian ia dipenjara selama 20 tahun Sehari setelah kejadian itu Trotsky dinyatakan meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1940 Jenasannya dekremasi dan abunya disimpan di rumahnya Yang sekarang menjadi museum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!